Intro 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 Terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan kami melalui selamat web kami aridu.um.edu.my Dan sekarang anda masih lagi bersama saya si Zainab dengan tetamu undangan kita pada pagi ini Prof. Dr. Muhammad Yusof bin Ismail dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Open Institution dalam segmen Masyarakat dan Budaya Ok Dr. seterusnya kalau kita lihat ok Dr. simbol sendiri secara intrisiknya tidak membawa apa-apa maksud Melainkan ia diberi maksud oleh manusia ok boleh tak Dr. terangkan tentang simbol dalam masyarakat Fungsi simbol dalam masyarakat Ok terima kasih Siti Itu bagus tu soalan tu Sebabnya dalam perlakuan budaya perlakuan itu penuh dengan simbolik-simbolik tertentu Kalau saya boleh bagi satu contoh Ada benda-benda kegunaan seharian yang diangkat sebagai simbol yang membuat sesuatu statement tentang seseorang yang menggunakannya Misalnya jam Ok fungsi jam Kegunaan jam ialah untuk menunjukkan waktu Ok kalau kita beli jam yang harga RM40 pun kalau pukul 10 pagi Tetap 10 pagi Tapi simbol jam itu telah diangkat kepada satu martabat yang agak berlainan Misalnya orang akan memakai jam yang berharga sampai RM14,000, RM40,000 sampai RM200,000 Dengan ditatah belian dan intan dan sebagainya Tapi jam itu fungsinya sama saja dengan jam yang kita beli RM40 Ataupun jam yang kita dapat percuma bila kita beli minyak pelincir Tapi orang yang memakai jam yang berharga RM40,000, RM30,000 yang berjenama itu Cuba membuat kenyataan dia sebenarnya siapa dirinya yang sebenar Kalau macam saya memakai jam yang harga RM40 Ataupun jam yang zaman dulu kita panggil jam tikam Yang kita dapat percuma kita tikam satu nombor kita dapat jam percuma Dia kata apa ni profesor dia pakai jam yang RM40 saja Bagi saya tak ada masalah Sebab jam itu adalah untuk menunjukkan waktu Tapi kalau saya pakai jam yang berjenama Yang mahal Orang akan mengatakan bahawa Wow dia ni kaya Padahal jam itu mungkin jam tiruan daripada sungai Golok Jadi orang akan membeli jam yang berjenama Sebabnya untuk menunjukkan status dia Begitu juga perkara-perkara lain Baju berjenama, kereta berjenama dan sebagainya Semua ni adalah dianggap sebagai Dalam bahasa Inggeris dia kata Making a statement about yourself Siapa sebenarnya diri aku Dengan menggunakan Begitu dengan pelajar-pelajar kita menggunakan telefon yang canggih Padahal telefon tu sebenarnya Fungsi telefon tu adalah berhubung dengan antara satu sama lain Dia kata hello, kita kata hello Itu sahaja Tak pun SMS type SMS type Tapi macam-macam dalam telefon yang ada sekarang Ada TV atau ada macam-macam benda Dan jenama telefon tu menunjukkan bahawa dia ni canggih Saya pakai telefon yang murah je Sebabnya saya nak SMS Saya nak bercakap dengan bini saya Saya nak tengok waktu Cukup Tapi orang akan menggunakan Kenapa prof tak beli telefon yang iPod semua ni Saya kata tak payah Tak guna Tapi simbolnya adalah sangat penting Untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya Itulah sebahagian daripada lakonan sosial dalam budaya Itu maknanya simbol pun merupakan salah satu dalam lakonan budaya Ya, simbol adalah salah satu daripada lakonan budaya Kita berjenama dan sebagainya Dan orang mengambil kesempatan daripada Apa ni, kepekaan kita kepada jenama-jenama itu Untuk mengaut untung dan sebagainya Ok, doktor Apa kata kita berehat seketika Kita akan kembali selepas ini Ok, terima kasih 10.41 minit pagi Terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan kami Melusi lama web kami Aru.um.edu.my Dalam segmen Masyarakat dan Budaya Bersama tetamu kita pada pagi ini Prof. Dr. Muhammad Yusof Bin Ismail Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Open News Di Malaysia Okey doktor, kita terus kepada topik kita pada pagi ini iaitu apakah budaya. Kalau kita lihat doktor, setiap komuniti ataupun masyarakat di dunia ini mempunyai nilai budaya yang berbeza. Boleh tak doktor kongsikan dengan pendengar kenapa wujudnya keperbagaian ataupun kelainan budaya dalam masyarakat ini? Okey Siti, kita bercakap tentang persamaan dan kelainan budaya. Di kalangan masyarakat-masyarakat di dunia, kita melakukan perkara, kita perlu melakukan perkara yang sama tapi dengan cara yang berlainan. Contohnya makan. Makan itu adalah satu kehendak biologi. Tak ada manusia yang tak boleh hidup tanpa makan. Semua orang mesti makan. Tetapi, cara kita makan itu ditentukan oleh budaya. Misalnya, cara kita membawa makanan ke mulut kita, itu ditentukan oleh budaya. Kalau setengah masyarakat, mereka menggunakan lima jari. Dan lima jari itu mestilah jari daripada jari tangan kanan. Jarang masyarakat yang makan dengan menggunakan jari tangan kiri sebab simbolnya berlainan. Tangan kiri, tangan kanan adalah simbol yang membawa makna yang agak berbeza. Cara kita makan ditentukan oleh budaya ini bermakna bahawa lain masyarakat, lain cara dia makan. Dalam masyarakat barat, mereka menggunakan sudu dan pisau. Pisau dan garpu. Garpu harus dipegang pada tangan kanan, tangan kiri. Pisau tangan kanan. Pisau tangan kanan. Dan suap makanan mengikut tangan kiri. Itu cara mereka makan. Kalau kita dihidangkan sup dan sebagainya, kalau di barat, kita menggunakan sudu. Tapi kalau di Jepun, di negara Jepun, dia tak bagi sudu kepada kita. Kita harus angkat mangkuk sup itu dan hirup sup itu. Kalau kita lakukan berkahwin ini di tempat yang salah, itu dianggap sebagai tidak berbudaya. Misalnya, kalau kita pergi ke Hotel 5 Bintang, mereka menghidangkan kita sup. Dan kita tak gunakan sudu yang diberikan. Sudu pun, sudu khas untuk sup. Bukan sudu untuk makan nasi. Sudu yang bulat itu biasanya. Besar. Yang besar. Jadi, kalau kita gunakan sudu yang salah, orang akan pandang kita. Dia kata, eh, dia ini tak berbudaya. Apa lagi kalau kita mengangkat mangkuk sup itu terus ke mulut kita dan hirup setahir Jepun? Macam ke dalam megi. Haa, macam. Dia kata, oh, ini tidak berbudaya. Jadi, budaya itu harus kita fahami dalam konteks budaya itu sendiri. Jadi, kita tak boleh menilai budaya orang lain itu daripada kacamata kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh sesuatu masyarakat itu berlainan daripada apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Misalnya, kalau kita makan, makan itu ditentukan oleh budaya. Apa yang boleh kita makan? Satu. Yang keduanya, di mana kita makan? Kalau kita makan di rumah, itu tak ada sesuatu yang meniutkan apa-apa. Tapi, kalau kita makan di restoran ataupun di hotel lima bintang ataupun di tempat-tempat yang canggih dan mahal, itu meniutkan kita mempunyai nilai yang berlainan. Misalnya, ambil kes ayam goreng. Okey. Ayam goreng Jawa yang kita beli di tepi jalan, di warung-warung biasa itu, saya rasa lebih sedap. Tapi, nilai budaya dia daripada pandangan masyarakat tidak sama dengan ayam goreng yang dijual di fast food. Makanan segera. Kita tak baik sebut nama lah. Okey, doktor. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berehat seketika. Okey. Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!